5 warga korban lumpur yang menuntut uang ganti rugi kepada pemerintah ini adalah Toyib Bahri, Wahib, M. Ekdar, Saki, dan Mutmainah. Kelimanya adalah warga Dusun Ginonjo, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kelima warga ini memiliki lahan tanah seluas 17,1 ribu meter persegi yang kemudian dijadikan sebagai kolam penampungan lumpur Sidoarjo. Namun kemudian di belakang hari tanah tersebut belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah yang pada waktu itu ditangani badan penanggulangan lumpur Sidoarjo. Tersendatnya pembayaran ganti rugi ini dikarenakan ada perbedaan pendapat status tanah antara warga dengan badan penanggulangan lumpur Sidoarjo. Warga mengklaim tanah mereka adalah tanah kering yang seharusnya mendapatkan ganti rugi 1 juta rupiah per meter perseginya. Sementara BPLS menilai itu tanah sawah dengan ganti rugi hanya 120 ribu rupiah per meter perseginya. Kelima warga ini kemudian membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Hasilnya pengadilan negeri Sidoarjo dan pengadilan negeri Jakarta Pusat memenangkan warga bahwa tanah mereka memang adalah tanah kering. Namun hak warga tetap belum dibayarkan. Warga kemudian menggugat presiden waktu itu SBY, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPLS tahun 2012. Demikian pula tahun 2015, Mahkamah Agung lewat putusannya juga menegaskan bahwa tanah warga adalah tanah kering dan meminta pemerintah segera membayarnya. Kita sudah berusaha untuk membuktikan bahwa tanah kita itu darat pertama. Kedua, atas permintaan, mulai awal permintaan bahwa tanah kita itu darat harus dibuktikan dengan surat keputusan dari pengadilan. Karena tanah kita itu dulu darat pernah dipakai untuk sawah. Akan tetapi karena itu tidak ada irigasi akhirnya berhenti tidak pernah ditanduri lagi, ditanami sawah. Akhirnya kita tidak dibayar tanah darat. Maunya pemerintah itu atau pihak Labindo, pihak BPLS itu membayar tanah sawah. Kita tidak mau karena semua bukti dan tanahnya itu statusnya darat. Warga berharap pada pemerintah sekarang untuk segera membayar uang ganti rugi tersebut.